Anda masih bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Hakim Konstitusi Anwar Usman yang dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan MK mengajukan gugatan terhadap Ketua MK saat ini, Suhartoyo, ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hakim Konstitusi Anwar Usman menggugat Ketua MK Suhartoyo ke PT UN setelah ia melayangkan surat keberatan atas pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK. Suhartoyo menggantikan Anwar sebagai Ketua MK menyusul putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengenai pelanggaran etik Anwar Usman sehubungan dengan putusan MK terkait batas usia Capres dan Cawapres. Gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman terdaftar di Sistem Informasi Perkara PT UN Jakarta dengan nomor perkara 604G tertanggal Jumat 24 November 2023. Disebutkan penggugatnya Anwar Usman dengan tergugat Ketua Mahkamah Konstitusi sementara mengenai isi gugatan belum ditampilkan. Sebelumnya Hakim Konstitusi Anwar Usman menyampaikan surat keberatan kepada Mahkamah Konstitusi atas pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK. Anwar menyampaikan surat keberatannya melalui tiga kuasa hukum yang dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi pada 15 November 2023. Anwar keberatan atas surat pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK menggantikan dirinya yang dicopot Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam keterangan tertulis, jurubicara Mahkamah Konstitusi kepada Kompas TV menyampaikan surat keberatan pelantikan Ketua MK Sohartoyo saat ini tengah dibahas dalam rapat permusyawaratan Hakim. Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menggugat Ketua MK Sohartoyo ke pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hari ini. Bagaimana sebaiknya MK menyikapi gugatan salah satu hakim yaitu? Lalu bagaimana persepsi publik melihat adanya hakim konstitusi yang berseteru? Kita ulas gugatan hakim konstitusi Anwar Usman ini bersama mantan hakim konstitusi Idewa Gede Palguna. Pak Palguna selamat sore Pak. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama KAB. Sebelumnya bilang bahwa jabatan hanya milik Tuhan tapi belakangan menyampaikan surat keberatan kepada MK atas pengangkatan Sohartoyo sebagai Ketua MK yang baru dan sekarang Pak Anwar Usman melayangkan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut perspektif Anda manuver apa sebetulnya yang sedang dilakukan Pak Anwar ini? Terima kasih. Tentu saya tidak tahu apa sesungguhnya yang ada di belakang dasar pemikiran beliau, Pak Anwar Rusman. Tetapi yang sudah pasti menurut saya bahwa hal ini sudah jelas akan berdampak buruk terhadap Mahkamah Konstitusi sendiri dan lebih-lebih kepada beliau. Itu keyakinan saya. Keyakinan saya itu didasari oleh fakta-fakta sosial yang berkembang sebelum pada saat dan sesudah putusan dalam perkara 90 diambil dan setelah diucapkannya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah itu yang ada dalam benak saya. Karena sekarang persoalannya mestinya adalah konsentrasi dari Mahkamah Konstitusi adalah ditujukan kepada upaya, kalau boleh saya mengatakan adalah upaya pemulihan keadaan yang boleh dikatakan terpuruk, sangat terpuruk dari mata publik. Kita tidak bicara soal ini ya, kita tidak bicara soal persepsi hukumnya ya, bukan soal hukumnya, kita percaya soal persepsi publiknya yang sangat terpuruk di mata publik dan ini harusnya dijawab dengan kinerja oleh Mahkamah Konstitusi khususnya. Nah sekarang ada kejadian seperti ini yang menurut saya itu sangat tidak produktif terhadap lembaga dan lebih-lebih terhadap diri pribadi yang mulia. Ya Pak Profesor Anwar Rusman dalam hal ini. Jadi saya sangat menyayangkan hal yang seperti ini terjadi untuk institusi yang mestinya diisi oleh Nekarawan. Nah itu dan menurut saya. Anda juga mempertanyakan tidak kenapa kemudian yang tergugatnya adalah ketua MK saat ini, kalau kemudian keberatannya karena pengangkatan terhadap Soehartoyo itu? Nah itu yang saya tidak paham. Karena Anda sendiri juga belum kita bisa lihat apa isinya sesuai gugatannya di laman itu kan. Hanya bahasanya. Kalau makanya logika saya itu kan kalau gugatan tata usaha negara itu kan berarti ditujukannya adalah kepada putusan penjabat tata usaha negara kan gitu kan. Berarti mungkin nanti kepresnya kan yang akan menjadi objek gugatan. Tapi saya tidak tahu. Tapi saya tidak tahu apakah yang sesungguh terjadi karena saya juga memang tidak mempelajari ini kan. Nah secara publik juga kan baru itu kan di lamanya juga kan informasinya sangat minum. Belum ditampilkan isi gugatannya itu ya? Belum ditampilkan apa yang sesungguhnya terjadi di situ. Tapi sesungguhnya kalau Anda cermati ini sampai melayangkan gugatan ke PT UN ini tujuannya buat apa ya Pak? Kalau Anda menangkapnya? Saya tidak paham dengan tujuan itu. Tapi yang saya, mengapa tadi saya menyayangkan? Begini loh. Waktu dapat permusyaratan hakim itu kan beliau hadir. Walaupun karena putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi beliau tidak boleh lagi dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai ketua Mahkamah Konstitusi kan. Tapi kan beliau hadir di permusyawaratan itu. Dan memberi ucapan selamat loh. Pada waktu setelah keluar, setelah Profesor Sadi Isra, yang mulia Profesor Sadi Isra mengumumkan hasil musyawarah itu. Itu yang membuat saya lega. Saya terus terang, saya merasa sangat terharu sampai-sampai menitikkan air mata. Itu karena saya, wah ini pertanda baik gitu kan. Karena itu hasil dari musyawarah. Langsung keluar mufakat. Dan yang, apa namanya, menurut saya, dalam proses itu, yang ada dalam bayangan saya waktu kenegarawanan itu ditunjukkan ketika, karena ada dua nama yang muncul pada waktu sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Sadi Isra dan Suartoy. Mereka kemudian disilahkan berunding berdua. Artinya kan masyarakat, hakim yang lain tidak ada keberatan kan. Pokoknya saya percaya diantara mereka berdua, silahkan selesaikan. Siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi wakil. Kan kalau dibahasa sederhanakan seperti itu kan. Sehingga logikanya tidak perlu ada keberatan lagi kan. Alangkah indahnya hal itu dulu, kalau dilihat dari segi proses sebenarnya. Dan kemudian nanti lalu keluar dalam bentuk, dalam jumpa pers, salaman, saling memberikan ucapan selamat, indah sekali. Nah artinya, nah itu kembali sekarang kepada pertanyaannya. Apa kemudian yang terjadi? Apakah itu hasil kepura-puraan? Ataukah ini dadakan? Kan itu jadi pertanyaan publiknya. Nah mengapa sampai kemudian ada timbul keberatan seperti itu? Nah maksudnya, sebab logikanya, kalau memang ada keberatan dalam proses itu, harusnya kan tidak mungkin lahir musyarakat mupaka. Aling voting gitu kan. Mestinya kan begitu. Ini hasil musyarakat mupaka lho. Dan beliau ada di situ. Nah makanya saya katakan, saya menyayangkan ini ya. Sebagai sahabat, sebagai mantan hakim Mahkamah Konstitusi yang pernah berada di sana. Dan sekarang sebagai outsider yang, ya bagaimanapun saya masih tetap mencintai dan mengharapkan Mahkamah inilah. Sehingga menjadi lebih baik. Tapi keadaan menjadi seperti ini gitu lho. Sehingga bagaimana menurut Anda kemudian kondisi di internal hakim MK-nya menyikapi ada laporan seperti ini? Terutama nanti juga akan ada rencana buat rapat permusyawaratan hakim untuk menindaklanjuti surat keberatan dari Pak Anwar Usman ini? Sekarang kita lihat, kalau memang hasil permusyawaratan pada waktu itu adalah hasil sungguhan. Dan mestinya, pasti putusan hasil rapat permusyawaratan hakim bulat. Mengatakan bahwa tidak ada persoalan dalam bayangan saya ya. Saya juga tidak mau kepo untuk nanya-nanya soal ini setelah tadi saya dikontak oleh Kompasti, tapi nggak mau saya nanya-nanya gini. Karena saya takut nanti bias pikiran saya ya. Jadi dalam bayangan saya, nanti rapat permusyawaratan hakim pasti akan membahas ini. Dan mestinya suaranya adalah kompak. Kalau memang permusyawaratan yang lalu itu adalah hasil dari sebuah ketulusan. Hasil musyawarat yang sesungguhnya. Sehingga lahir mupakat. Dan yang kemudian itu tampak kepada publik bahwa itu sesuatu yang bagus. Dan sehingga publik pun, ya sebagian paling tidak, kemudian mulai menaruh harapan. Bahwa dengan hasil musyawarat mupakat yang seperti ini, dan dengan memperhatikan kredibilitas dari dua orang dan integritas dari dua orang yang terpilih sebagai ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi hasil musyawarat itu, paling tidak saya sendiri merasa diberikan harapan. Oke. Bahwa Mahkamah Konstitusi belum tenggelam. Jadi seharusnya kalau menurut Anda juga tergugat dalam hal ini ketua MK Suharto bersikapnya harus bagaimana? Saya kira kalau putusan makanya aneh bagi saya. Kenapa kok tergugatnya Pak Suharto? Padahal ini katanya diajukannya di tun. Jadi Pak Suharto yang digugat bagaimana? Kan mestinya kan tindak apa, perbuatan pejabat tata usaha negara itu yang digugat kan? Yang dipersoalkan dalam hal ini ya ada putusannya, keputusannya. Keputusan pengangkatan Pak Suharto, kan itu yang mestinya digugat. Kalau memang gugatannya gugatan tata usaha negara loh. Dalam pemahaman saya. Kecuali kalau saya keliru ya memahami tindakan yang sesungguhnya itu. Jadi seharusnya Suharto santai saja menanggapi ini? Ya karena bukan beliau yang jadi objek. Kan itu kalau ada kesalahan pembuatan keputusan. Kan yang bersalah itu pejabat tata usaha negaranya. Tetapi kan dalam soal ini kan itu formalitas saja. Karena proses yang berlangsung di dalamnya itu. Sebagian yang saya katakan tadi itu adalah hasil musyawara. Yang kemudian melahirkan kata sepakat. Yang tadi bahkan diserahkan kepada dua orang itu untuk menentukan siapa. Di antara yang kemudian menjadi ketua atau wakil ketua. Kecuali kalau itu palsu. Itu kan lain lagi ceritanya. Gimana? Dan tidak mungkin lah itu palsu. Kan masa bagaimana kan ada sembilan orang hakim yang bermusyawara melahirkan kesepakatan demikian. Dan kemudian itu diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dalam sebuah jumpa pers yang ditonton oleh publik seluruh Indonesia. Bahkan mungkin juga di luar negeri. Karena saya juga mendapatkan WA dari kawan saya yang berada di London mengenai soal ini. Dan di Jerman. Artinya ini kan ditonton oleh banyak orang. Bukan hanya di dalam negeri. Tapi di luar juga. Tapi sekarang menghasilkan situasi yang terbalik seperti ini. Itulah sebabnya saya menyayangkan mengapa beliau melakukan tindakan ini. Saya tidak tahu apa yang persisnya terjadi. Dan apa juga yang melatar belakangi pemikiran beliau. Tentu saya tidak boleh bersyakwasangka mengenai soal itu. Isi gugatan inilah yang menarik untuk kita cermati nanti. Kita juga masih menunggu sampai dengan saat ini pernyataan dari Anwar Usman dan perwakilannya. Baik Pak Idewa Gedipal Guna. Terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami di Kompas TV kali ini. Sehat selalu untuk Anda Pak. Selamat sore. Amin. Terima kasih. Terima kasih.